Ayo kita sama-sama perbarui taubat kita teman-teman Kita kembali lagi kepada Allah SWT Tuhku hidup Allah SWT Taubat nasuhah yang bersungguh-sungguh kepada Allah SWT Dan syarat taubat itu Ada lima syarat teman-teman Yang pertama meninggalkan dosa yang diperbuat Dosa-dosa apa yang telah kita lakukan di tahun kemarin Kita tinggalkan seorang Berjanji kepada diri sendiri Gak usah janji sama orang lain Janji sama diri sendiri Kalau kamu sudah pintar berjanji dengan diri sendiri Kamu akan pintar berjanji dengan orang lain Tapi kalau kamu sudah tidak bisa mempercayai diri kamu sendiri Gak mungkin kamu bisa mempercaya orang lain Gimana orang lain bisa percaya Oke yang pertama apa yang harus kita lakukan Syarat taubat yang pertama adalah meninggalkan dosa yang diperbuat Diriwayatkan dalam hadis teman-teman Orang yang meminta ampun Maksudnya bertaubat dari peluatan dosa Sedangkan dia masih melakukan perbuatan itu Itu termasuk istihza Apa itu istihza? Penghinaan kepada Allah Ada orang yang melakukan zina Mau taubat dari zina Tapi dia setelah taubat melakukan lagi Itu termasuk istihza Penghinaan Tapi santai Santai Allah itu selama kita mempertaubat Dan selama nafas belum dikerongkongan Allah akan menerima taubat kita Inna Allah yakbalut taubat al-abdihi Malam yu garudhir Ya Allah Lebih besar dosa saya Ya Allah Lebih besar mana dosamu Ketimbang dunia ini Lebih besar dosa saya Ya Allah Lalu yang terakhir Lebih besar dosa kamu Ammabut kurutillah Atau lebih besar pengampunan Allah Kata Rasulullah Dan lulusan Sahabat itu menjawab Lebih besar pengampunan Allah Kalau kamu tahu Sudah lebih besar pengampunan Allah Taubat Selama nafas kamu Belum ada Disampai dikerongkongan Taubat kamu Pasti dikirim oleh Allah Selama kita Menyesal dengan sungguh-sungguh Yang kedua Menyesal Jadi pertama Taubat Tidak melakukan perbuatan itu lagi Meninggalkan perbuatan itu Yang kedua Menyesal Yang ketiga apa Berniat dan perkeikinan kuat Tidak mengulangi kembali Belum berkeinginanku Makanya saya bilang Berjanji pada diri sendiri Untuk tidak melakukan hal itu lagi Yang kempat apa Terjadinya taubat itu Sebelum Ketika Apa namanya Ruh masih belum Sampai di Menggorokan Ya kalau sudah nazak Gitu kan Allah Kita yang gak bisa Enggak bisa Terlambat Sudah Terlambat Sudah Jadi Seperti Apa itu Tabat Sada Bila Habib Wajab Ma Agana Anhum Maluhu Makasar Ada gunanya Hartanya Anaknya Gak ada gunanya Semuanya Nanti sudah Itu yang nomor 4 Terjadinya taubat Sebelum terbitnya matahari Dari barat Kalau sudah kiamat Ya diterima Makanya Ada suatu hadis yang menerangkan Paling jeleknya orang Yang Apa namanya Dia itu hidup Sampai hari kiamat Jadi orang yang paling jelek Itu nanti yang ada Di hari kiamat Karena gak ada orang yang beriman Nanti di hari kiamat Kalau sudah matahari Terbit dari barat Itu sudah sisa-sisa Orang kafir Semua Orang munafrik Orang fasik Semuanya Dan ditambah lagi Ada satu keterangan lagi Jika perbuatan dosanya Itu berhubungan Dengan manusia Maka ditambah Dengan satu syarat lagi Apa itu Mengembalikan Hak yang didolimi Kepada pemiliknya Meminta Aku kepada orang Yang ditolimi Kata Masa Zmi Tadi Iku Itu namanya Hakul Adam Hakul Adami Kita punya dosa Saya punya dosa Sama Mas Azmi Mas Azmi Gak maafin saya ini Sampai saya mati Sampai saya mati Sampai saya mati Gak akan di Hakul Adam Makanya yang repot itu Ketika kita punya salah Sama manusia Kalau kita punya salah Sama Allah Meninggalkan Sora 5 waktu Kita berdoa Minta ampun Sama Allah Allah ampuni Dosa kita Tapi yang berat Nanti Berapa banyak orang Yang ahli ibadah Tapi dia tidak Masuk syurga Karena amalnya sendiri Karena ada Masalah dengan manusia Yang lain Lalu manusia itu Tidak ridho Sampai dia mati Akhirnya dia menjadi Sempat Amalan itu Tidak diterima Akhirnya masuk ke neraka Nah itu Teman-teman Hati-hati Kalau Hakul Adam ini Kita harus mencari Ridho Orang yang kita Dolimi Orang yang kita Sakiti hatinya Minta maaf Benar-benar Umbamanya Sama orang tua Apalagi Sama guru Apalagi Sama saudara Kerabat Dan semua Orang muslim Nah Alam muslim Aku Hukul muslim Saudara orang muslim Itu adalah orang muslim Itu sendiri Sesama muslim Adalah saudara Dan kita harus mencari Maaf dari mereka Mencari Banyak Kalau kita mau selamat Di dunia Dan juga Di astirat Sepertinya sudah luas Ya Penalasan kita Hari ini Karena Masalah 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 Yang penting Intinya Tanamkan dalam hati kita Cinta kepada Allah Cinta kepada Rasulullah Dan jangan sampai Lebih dari tiga hari Hati kita itu Tidak diisi Dengan kalam Hikmah Dengan ilmu Dengan Bukankah orang yang sakit Ketika tidak diberikan Makan Minum Dan obat Akan mati Ya Mama Ini Saya sakit Dirawat Di rumah sakit Ada Di sini Namanya Rumah sakit Geraha sehat Saya Nggak dikasih Makan Nih Nggak dikasih Obat Nggak dikasih Minum Ya otomatis Matilah Ya kan Ya Lalu apa Kata Kata Sandrinya Kata murid-muridnya Kolubala Kata murid-muridnya Kolakadali Kalau kolubu Seperti itu Juga hati Tidamuni Anuh Lahik Nuh Ilam Sala Sata Iyam Mata Apabila Hati tidak diisi Dengan ilmu Dan hikmah Selama tiga hari Hati akan mati Dan ketika Hati sudah mati Tidak ada cahaya Di dalamnya Itu adalah hati Yang fasad Hati yang rusak Seperti Hadis yang Sudah Masyur Apabila Hati itu rusak Maka rusak Semua badan Kita Rusak Kelakuan Kita Rusak Omongan Kita Rusak Pendengaran Dan mata Kita Rusak Akal Kita Karena Hatinya Sudah Rusak Dan sesungguhnya Hati itu Bisa hidup Dengan Luahan Apa itu Ialah dengan ilmu Dan hikmah Hikmah itu Apa sih maksudnya Hikmah ini Manfaat yang kita Perbuat Dengan Sesuatu yang kita Lakukan Atau sesuatu yang kita Alami Jadi kita Hadir di majlis Ada ma'udhu hasanah Begini Wakadah 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 Kita mengambil hikmah Daripada ma'udhu hasanah itu Mengambil faedah Mengambil Keuntungan Lalu kita Amalkan Itu hikmah Kita keluar Ke gunung Ke pantai Lalu kita melihat Ciptaan Allah Yang luar biasa Lalu kita Bertafakut Dengan Allah Bertafakut Dengan ciptaan Allah Lebih mendekatkan diri Kepada Allah Dengan Lantara kita melihat Keindahan itu Kita mengingat Allah itu Hikmah Itu hikmah Namanya Masalah ilmu Kita belajar Seperti saat ini Kita sharing Berdua Masa Semi Dan saya Dan teman-teman Sokut Seri Itu pelajar Itu lalu Insya Allah Semoga Allah Melimutkan hati kita Semoga Allah Memberikan Lentera Pada hati kita Semoga Barokah Salawat Hati kita Yang gelap Ini Yang masih penuh Dengan kesalahan Allah Benahi Allah Benarkan Allah Bersihkan Allah Luaskan Dan Allah Isi dengan Kebenaran Allah Isi dengan Ilmu Allah Isi dengan Fitih Allah Isi dengan Paham agama Allah Isi dengan Nutuf Dan Allah Isi dengan Kebaikan Kebaikan Yang lain Amin Sehingga hati kita Ini teman-teman Semuanya Menjadi hati Yang hidup Hidup untuk Allah Hidup untuk Menghidupkan Hati yang mati Dan juga Menghidupkan Suasana Di sekitar Kita Jadi Problematika Yang ada Pada akhir Zaman Ini Kenapa Banyak Orang Yang agak Nget Gitu Nget Gitu Tau gak Si Yang agak Bengkok Gitu 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 Sampai Anda sudah Tau bagaimana Kehebatan Tiktok Luar Biasanya Mengombar Akurat Tapi ya Kadang Saya suka Lihatnya Jujur Karena Saya manusia Dan Saya itu Niatnya Untuk Penelitian Oh Kayak Gini Ternyata Jadi Sekarang Kayak Gini Jadi Neliti Saya Alasan Aja Nah Itu Apa Problematika Kayak Itu Kenapa Bisa Terjadi Masalah Satu Cuma Hatinya Gak Hidup Hatinya Gak Hidup Jadi Yaudah Kayak Gitu Gengsi Gengsi Yang Dipikirin Iphone Yang Dipikirin Mobil Yang Dipikirin Uang Yang Dipikirin Padahal Kata Guru Saya Berkah Itu Tidak Bisa Diukur Dengan Duniawi Jadi Jadi Ada Orang Yang Kaya Siapalah Toko Toko Indonesia Yang Kaya Anak 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 Muda Milenial Indonesia Yang Kaya Belum Tentu Berkah Berkah Itu Bisa Diukur Lewat Ibadahnya Kalau Dia Makin Ta'ar Sama Allah Kalau Dia Makin Ibadahnya Kenceng Makin Bisa Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Itu Berkah Jadi Berkah Tidak Bisa Diukur Dengan Duniawi Tidak Bisa Kita Nalar Lewat Akri Atau Fikiran Berkah Itu Ada Di Hati Hati Yang Hidup Maksudnya Hati Hidup Mengajak Orang Kepada Kebaikan Atau Mengajak Dirinya Sendiri Menuju Kebaikan Dimanapun Tempatnya Dia Selalu Menjadi Orang Yang Baik Menanamkan Kebaikan Disitulah Ada Hati Yang Berkah Dan Hidupan Yang Berkah Walaupun Dia Orang Miskin Walaupun Dia Bukan Keturunan Siapapun Hatta Keturunan Habai Keturunan Kiai Apalagi Kayak Kita Hanya Orang Biasa Apalagi Kayak Saya Mas Mas Allah Hantar Kayak Kita Bukan Keturunan Siapa Siapa Keturunan Orang Biasa Saya Maksudnya Beda Sama Mas Azmi Yakin Saya Barokah Kakek Kakeknya Beliau Akan Jadi Orang Hebat Amin 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 Jadi Ya Begitulah Ayo Kita Sama Sama Sambah Diri Lagi Untuk Menghidupkan Hati Poinnya Satu Hati Harus Kita Hidupkan Hati Harus Kita Hidupkan Dengan Apa Dengan Ibadah Sholat Dengan Sholawat Dengan Membuat Baik Bersosialisasi Dengan Baik Kalau Hatinya Sudah Baik Ngomongnya Baik Berperilakunya Baik Nanti Mendengarkannya Nanti Nggak Mau Dengerin Yang Jelek Yang Jelek Nggak Mau Nanti Masti Dengerin Yang Baik Mau Melihat Mau Melihat Masih Nanti Karena Hatinya Sudah Hidup Mau Berfikir Yang Nggak Nggak Nanti Ditepis Sama Hatinya Karena Hatinya Sudah Hidup Hatinya Ada Rasulullah Allah Oke Yang Mau Beritah Sampai Lupa Saya Ini Silahkan Bertanya Silahkan Bebas Apapun Terima kasih Kesah Kalian Semuanya Santai Aja Brody Ini Ada Yang Bercanya Guys Saya Bercanya Gimana Dari Nurul Soal Satin Bila Di Awal Tahun Sudah Berusaha Jadi Baik Di Akhir Tahun Malah Hilap Lagi Itu Bagaimana Itu Manusia Itu Manusia Manusia Kaya Gitu Iman Manusia Pasti Naik Turun Kita Diajari Untuk Berdoa Baca Ayat Gimana Itu Dah Ya Allah Lupa Ayatnya Saya Mas Gimana Apa Jadi Ini Diajari Guru Saya Haji Shamsuddin Nur Ketika Ngaji Daksir Dulu Non Sam Dan Memang Itu Ampuh Si Doa Ya Allah Lupa Saya Lupa Saya Nanti Dapet Rp Pernah Diajar Belum Tahu Jadi Itu Wajar Guys Tadi Itu Jawabannya Setelah Shorat Atau Biasanya Yang Buka Liput Buka Liput Dibaca Setelah Dua Taya Dibaca Kayak Gitu Bisa Allah Baca Liput Lupa Itu Melupakan Kamu Oke Lanjut Pertanyaannya Ya Biasalah Manusia Yang penting Kita harus Tetap Ya Punya Keinginan Untuk Berubah Istri Pemah Dalam Pembaikan Kalau Kita Bener Terus Itu Malaikat Namanya Kalau Kita Salah Terus Setan Namanya Tapi Kalau Kita Di Antara Bener Dan Salah Antara Keraguan Kebimbangan Labil Itu Manusia Jadi Kamu Masih Manusia Berarti Ayo Lanjut Pertanyaannya Mas Hasmi Yang Jawab Saya Yang Baca Saya Pilih Pertanyaannya Oke Assalamualaikum Mas Hakan Sama Mas Hasmi Mau Tanya Dari Kansa Julian Membatalkan Butuk Gak Kalau Salaman Sama Kakak Ipar Gimana Mas Kak Ipar Itu Sangat Membatalkan Karena Bukan Haram Kita Itu Nenek Kita Gimana Itu Mas Yang Haram Kita Itu Yang Haram Dini Haram Dini Haram Kita Itu Kekak Skandung Kita Habis Itu Saudara Dari Ibu Atau Bapak Kita Gitu Karena Apa Ya Kalau Kakak Ipar Itu Kan Masih Sepupuan Gitu Jadi Itu Masih Membatalkan Kepada Wudhu Itu Bukan Mahrum Sudah Membatalkan Guys Membatalkan Baritu Bahaya Membatalkan Jadi Kalau Kita Ambil Wudhu Habis Itu Kita Menyentuh Kepada Kakak Ipar Kita Atau Sepupu Kita Atau Saudara Dua Pupu Kita Itu Oke Satu Pertanyaan Terakhir Guys Pertanyaan Terakhir Ya Mas Karena Hampir Maghrib Di sini Sudah Iya Pertanyaan Terakhir Ini tadi Ada yang bertanya Mas Saya Pasti Lihat Gimana Jika Mengucapkan Tahun Baru Itu Gimana Mengucapkan Gimana Kalau Mengucapkan Tahun Baru Itu Gimana Orang Orang Pada Upload Upload Ucapkan Tahun Baru Selamat Tahun Baru Mas Hasmi Have Fun Apakah Mas Perluar Kristen Ketika Mengatakan Itu Tidak Selamat Kita Yang Jangan Sama Orang Oh Ini Sebenarnya Problematika Yang Sudah Klasik Jadi Kalau Kita Dengar Omongan Omongan Kayak Gitu Jadi Jaman Kupas SD Dulu Gitu 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 Orang Biasanya Pake Kandasan Dimana Kan Asal Usul Tahun Baru Ini Dari Orang Non Muslim Nah Itu Gak Bisa Jadikan Dalil Sebagai Tasya Publik Kafir Karena Puasa 10 Ashurok Asal Usul Dari Orang Yahudi Gitu Kamu Kamu Tahu Yang Bikin Jeans Ini Yang Saya Pake Atau Baju App Yang Saya Pake Ini Ini Kan Orang Kafir Berarti Kalau Saya Pake Ini Saya Tak Sampuh Gitu Terus Handphone Yang Saya Pake Ini Yang Buat Life Ini Yang Buat Orang Kafir Kalau Saya Maka Ini Saya Kafir Gitu Ayolah Saudara Tidak Seperti Itu Konsepnya Jangan Dikit Dikit Kafir Apa Kita Ini Kasian Juga Orang Kafir Nanti Disebut Terus Ya Udah Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Kalau Ada Kesalahan Kita Berdua Masih Orang Bodoh Dan Kalau Ada Benarnya Iqbal Fadul Dari Allah Karena Sungguhnya Kita Tidak Ada Apa Namanya Tidak Ada Kelebihan Tidak Ada Daya Upaya Kesuali Dari Allah Oke Kayaknya Satu Pertanyaan Lagi Asik Saya Gerget Gitu Mungkin Dari Ini Ini Mas Dari Dina Silamildah Dinia Ya Allah Dina Salah Tips Kegiatan Atau Amalan Untuk Menyambut Tahun Baru Ini Dari Al-Fakih Doktor Siapa Mas Al- Doktor Al-Musnid Al-Habib Al-Musnid Al-Hafid Siapa Al-Hafid Al-Habib Abdullah Bin Abdul Qadir Bila pagi Abdullah Bin Abdul Qadir Bila pagi Malang Darul Hadis Al-Habib Barang Siapa Yang membaca Kalimat La Ilaha Ilallah Terus Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Satu Kali itu satu kali itu dibaca satu kali terus itu dibaca ketika jam 12 malam jadi 0 malam pahalanya, kaedahnya kaedahnya itu kita bakal dapet 100 juta pahala 1 juta 1 juta 1 juta pahala kita bakal mendapatkan 1 juta pahala setelah dihapus 1 juta dosa kecil begitu jadi aku izanani seperti kata Rasulullah wa'fudalama akul tu'ana wa'labiyyuna min qabri la ilaha illallah wah itu kalau baca itu dirasapi itu hati itu gimana gitu ya la ilaha illallah memang abdulul zikir paling abdulnya zikir itu la ilaha illallah dan afdalu du'a alhamdulillah alhamdulillah jadi itu du'a yang paling afdol adalah alhamdulillah ketika aku mendapatkanmu aku mengucapkan alhamdulillah beruntung beruntung yaudah mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mas asmi sampaikan teman-teman semuanya kita baca fatih mungkin sekali aja semoga hati kita diberikan hati yang hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak berfaedah dan dijaga nanti tahun baru yang akan datang besok ya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi yang lebih baru lagi yang alhamdulillah 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 diberkati sayyidina Muhammadin salallahu alaihi wa sallam diberkati aslafuna syuyuhuna syih menurutin musyiri syih menurut syih menurut syih menurut syih menurut syih menurut alhamdulillah alhamdulillah sekarang ada saya betulah kan saya juga sekandar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berokatuh 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 berokatuh